Ketua Umum PKB Mohamim Niskandar atau Cahimin belak-belakan mengaku akan pensiun dari jabatannya. Ia memastikan tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai Ketua Umum di Muktamar PKB tahun depan. Pernyataan itu disampaikan oleh Cahimin dikutip dari program Gaspol Kompas.com yang ditayangkan pada Kamis 16 November. Menurutnya, sudah saatnya ada regenerasi pada Partai Berlambang Bola Dunia dan 9 Bintang itu. Cahimin menjelaskan regenerasi di partainya sudah berjalan bagus dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini banyak kader muda PKB yang siap muncul di perpolitikan nasional. Cahimin mengatakan PKB saat ini memiliki sistem yang matang dan tidak tergantung pada seorang figur saja. Sistem yang matang ini menurutnya tak lepas dari kepemimpinannya selama 18 tahun sebagai Ketua Umum PKB. Cahimin mengaku mendapatkan amanat besar dari Gustur. Menurut Cahimin, Gustur sempat memberikan amanat agar PKB tidak bergantung pada seorang figur termasuk pada Gustur sendiri. Oleh karenanya, Cahimin akan melaksanakan amanat tersebut dengan pensiun sebagai Ketua Umum PKB.